Kalau bebek berkolonis sesama bebek kan udah biasa Atau angsa sesama angsa Nah, kalian pernah lihat gak? Ada bebek yang kerjaannya ngikutin terus angsa kemanapun angsa itu pergi Pasti belum pernah kan? Tuh liat, kalau siangsa nyebur ke air Bebek pun ngekor di belakangnya Kocek juga ya Hihihi Yup, pokoknya kemanapun siangsa pergi, disitulah bebek berada Presis kayak lagu tadi Kak Zaya aja sampe terkejut terheran-heran Hihihi Bebek yang berwarna coklat dan berparuh hitam ini adalah jenis bebek berah mini teman Asalnya dari Afrika Utara Awangsanya berasal dari Asia Tengah dan Asia Selatan Dia berjenis angsa kepala garis atau Bar-Headed Gus Kendati jelas-jelas berbeda jenis Namun kenyataannya keduanya bersahabat erat Seakan tak terpisahkan Kalau misalkan mereka terpisah, maka si bebek langsung kebingungan dan akan bersuara seperti ini Ini adalah suara si bebek pemanggil-manggil siangsa Usut ponnya, usut Latar belakang persahabatan tak biasa ini disebabkan jumlah bebek berah mini di kandang sini yang hanya seekor teman Lantaran tak punya pasangan atau teman berah mini lain, akhirnya si bebek memilih bersahabat dengan siangsa Weh, weh, weh Tapi kok sampai segitunya ya Unik sekaligus kocok Hihihi Teman di rumah harusnya bisa mencontoh mereka nih Bahwa kita bersahabat itu bisa dengan siapa saja Cakup Eh, yang ini kok galak amat angsanya Tangan si kakaknya sampai disosor begitu Beda banget ya sama angsa kepala garis yang tadi Sop, jangan galak-galak dong Malu sama penonton di rumah Walah Ternyata ya, ternyata Angsa kepala garisnya lagi bertelur teman Tuh liat, ada dua telurnya Pantesan jadi seratus kali lebih galak Hihihi Naluri keibuan si angsa ketika sedang mengerami telurnya seperti ini memang tinggi sekali Bukan hanya menjaga telurnya dari sekelilingnya Si angsa juga sampai menyiapkan bulu-bulu ini sedemikian rupa sebagai alas telur Fungsinya, supaya suhu telur senantiasa terjaga agar selalu hangat Memang, kasih ibu itu sepanjang masa ya teman Wakep Lama pengeraman sendiri biasanya 28 hingga 40 hari Nah, ngomong-ngomong soal telur Kalian tau gak, kalau ternyata ada roti tawar yang dibuat dengan menggunakan telur bebek loh Nah, ini dia tekonya Weee, rame banget ya pengunjungnya Kalau rame gini udah tau kan artinya apa? Yap, berarti rasanya enak Nah, haucu alias ma nyus Kalau gak percaya, kita coba tes rasanya aja ya bareng Kamel Gimana kak? Tuh kan, apa Watan bilang? Roti bakarnya bukan kaleng-kaleng Beda sama roti bakar biasa Gak heran ya, toko roti cari rasa yang terletak di daerah kosam di kota Bandung ini selalu rame pembeli setiap harinya Cakup Otan jadi penasaran, gimana sih cara pembuatan roti tawar telur bebek ini? Kita langsung ke pabriknya aja yuk, cekidot Oh, ini dia telur bebeknya Ini bahan-bahannya, ada mentega sama ragi Terus 2 karung tepung terigu Nah, untuk 2 karung tepung terigu seperti ini Telur bebek yang digunakan adalah 10 butir teman Kemudian bahan-bahannya kita campur Tambahkan air Diaduk deh Diaduknya masih manual ya teman Masih menggunakan tangan Adonannya sudah mulai terlihat Adonannya dibanting-banting seperti ini bukan lantaran pamannya kecapean terus marah-marah ya Adonannya sengaja dibanting agar semakin mengembang Setelah adonannya kalis Lalu kita pindahkan untuk proses pencetakan Sekilasih adonan telur bebek ini gak ada kelihatan bedanya ya sama adonan telur ayam Selanjutnya adonannya dipotong-potong Tapi potongnya gak boleh sembarangan Harus ditimbang terlebih dulu Agar beratnya seragam Adonan lalu kita gulung hingga memanjang seperti ini Kemudian dimasukkan ke kotak pencetakan Setelah itu baru kita masukkan ke oven Ovennya sendiri bentuknya masih tradisional seperti ini teman Gede banget ya Satu oven ini bisa muat hingga 100 buah box So di dalam oven ini bisa mencapai 150 derajat celcius Lama pemanggangannya sendiri sekitar 1 jam Nah ini dia rotinya Roti jenis ini disebut roti kasino ya teman Lucu ya namanya Ada roti dono sama indronya gak paman Roti kasino berbeda dari roti tawar biasa Karena roti kasino ini bentuknya utuh Tidak terpotong-potong seperti roti tawar Makanya roti kasino ini biasanya dijadikan sebagai roti bakar Oh iya setelah jadi roti pun roti telur bebek ini gak terlihat bedanya ya sama roti-roti yang lain Pasti bedanya ada di rasaannya Bikin roti dari telur bebek udah Nah sekarang giliran telurnya langsung yang kita komparasi Sudah ada 3 telur nih Yang sebelah kiri telur ayam kampung Yang tengah telur bebek Dan yang kanan telur ayam biasa Ternyata telur ayam kampung warnanya lebih putih ya Ukurannya pun relatif lebih kecil dari telur ayam biasa Nah Kak Vicky Coba pecahin semua telurnya Kita lihat isinya Wah Kuning telur ayam kampung warnanya ternyata cerah banget ya Kuning banget Sebaliknya kuning telur bebek yang ada di tengah terlihat paling gelap Nah Kak Vicky Coba sekarang angkat kuning telurnya memakai jari tangan Wah Kuning telur ayam kampung ternyata tidak bisa diangkat teman Keburu hancur duluan Coba yang kuning telur ayam biasa Sama juga rupanya Hancur ketika akan diangkat Nah sekarang giliran telur bebek Wih Kuning telurnya masih utuh teman Kuning telur bebek ini tidak hancur ketika diangkat Ini membuktikan kalau kandungan omega 3 pada telur bebek paling tinggi diantara telur-telur lainnya Cuakep Sselam Sselem 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 Terima kasih telah menonton!